Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Tetap sehat Jangan lupa Sering cuci tangan Jaga jarak Dan menggunakan masker jika berada di luar rumah Kali ini Saya akan memberikan tips atau cara Membuat running Teks di aplikasi Wondershare Filmora Tentunya saya menggunakan Filmora 9 Pada dasarnya sama saja Tapi sebelum itu Bagi yang baru singa di channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Dengan demikian Saya akan lebih bersemangat Untuk membuat video-video lainnya Simak terus Seperti biasa Buka aplikasi Filmora nya Setelah Filmora nya terbuka Kita import Media yang akan kita edit Misal saya menggunakan video ini Lalu seret ke timeline Karena ini hanya contoh Kita hapus saja audio nya Lalu berikutnya Kita klik title Saya memilih subtitle Dan saya tarik Subtitle 12 Lalu durasi nya Saya panjangkan Coba dulu Nah ini gerakannya terbalik Untuk mengeditnya Klik dua kali pada Subtitle yang ada di timeline Kemudian muncul dialog Seperti ini Kemudian klik advance Ini sesungguhnya ada dua text Ada dua baris text ya Jadi yang salah satunya Yang atas Hapus saja Kemudian sisa yang satu Ini saya coba hapus Dan saya ganti Dengan Misalnya seperti ini Kemudian Lanjut ke animasi Klik animasi Cari animasi yang geser ke kiri Saya coba Live roll ya Ini klik dua kali saja Di sini Di animasinya Maka dia Gerakannya ke kiri Seperti itu Kemudian Fontnya juga bisa dirubah Misalnya saya akan Rubah ke Kemudian Ukuran fontnya Misalnya 20 Kemudian di ball Kalau oke Sekarang Kita coba Jika terlalu cepat Ini dipanjangkan saja Durasinya Semakin panjang Durasinya Maka gerakannya Semakin lambat Dan ini juga Masih kita bisa Rubah warnanya Warna fontnya Misalnya Ini warna font Misalnya mau diganti Ke warna Kuning Atau hanya Skor-skor saja Misalnya Subcribe 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 Warna merah Seperti ini Misalnya Misalnya Sudah kelihatan Subcribe Kita masih Bisa Rubah Lagi Misalnya Subcribe Kita kasih Border Bordernya warna Putih saja Lalu Size Masihnya Misalnya Masih saja Misalnya Sekarang Dicoba Dan ini Bisa kita Save Menjadi Preset Jadi suatu saat Mau digunakan Kita tidak perlu Membuatnya lagi Ini kita Save as Save as Preset Kemudian Kasih Nama Misalnya Selamat Datang Oke Misalnya Kita klik Text Maka Di Custom Sudah Ada Misalnya Ini saya Hapus Ini tinggal Drag saja Kesini Dia sudah Ada Dan Ini tidak Akan Hilang Sebelum Dihapus Jadi Bisa Digunakan Berkali-kali Sangat Mudah Bukan Selamat Mencoba Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Jika Masih ada Kekurangan-kekurangan Silahkan Tambahkan Di kolom Komentar Dengan demikian Video ini Akan menjadi Lebih lengkap Jika suka Dengan video ini Silahkan Di like Dan di share Agar apa yang Kamu tahu Orang lain Juga tahu Tonton juga Video ini Serta Subcribe Di channel ini Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax